Geger menghilang setelah swap, Ayu Ting Ting akhirnya buka suara. Ayu Ting Ting akhirnya buka suara soal menghilangnya dirinya di laman Instagram. Dia nampak mempromosikan karya terbarunya di Instagram. Seperti dikabarkan beberapa media sebelumnya, pedangdut asal Depok itu diberitakan terkena virus COVID-19. Benarkah, Ayu Ting Ting mengunggah kesibukan terbarunya di Instagram? Postingan Ayu Ting Ting langsung disoroti banyak netizen. Cukup lama Ayu tak nampak di acara yang dipandunya bersama Ruben Onsu, Ivan Gunawan, dan Wendy Cagut. Dari kabar berhembus Ayu terpapar virus Corona, awak media pun sempat meminta konfirmasi langsung ke Abdul Rozak, Ayah Ayu. Dari pesan singkat yang didapat, Ayah Ayu bantah isu tak sedap perihal Ayu positif COVID-19. Kagak positif COVID-19. Nau dugilah, jangan sampailah, kata Abdul Rozak via WhatsApp. Tak lama, Ayu kedapatan unggah sebuah foto dirinya. Uni Kalsu, Abdul Rozak, Bilkis Umairah Razak, dan Siva lakukan swab tes. Pada kolom komentar postingan, tanggal 16 September 2020 di Instagram itu banyak doa agar Ayu dan keluarga dapat hasil yang melegakan. Mereka berdoa bagi sang biduan. Dugaan Ayu kena Corona dikaitkan dengan video yang tersebar di media sosial. Tepat pada, tanggal 17 September 2020 akun Instagram Ad Dunia Jair mengunggah sedikit cuplikan video lama Umi Kalsum saat tengah lakukan siaran langsung di Instagram. Nampak Ayu ikut duduk di sofa menemani sang ibu, tanpa muncul dalam siaran langsung Umi Kalsum tersebut. Kemudian, terdengar Umi Kalsum menegur netizen yang diduga mengomentari hidup keluarganya. Ngurusin kehidupan doang, kata Umi Kalsum. Hal itu mengundang reaksi ayah Ayu. Tidak tertangkap kamera, namun terdengar jelas Abdul Rozak menyumpahi netizen yang sepertinya berkomentar tak sedap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!